Intro Assalamualaikum Kali ini jumpa di ngebacot Episode ke-6 Ini kami ada di analis kopi Dulunya plus kopi Katanya onernya sama sih Gak tau rasa kopinya sama atau gak Nah kali ini aku sama Dulu kuliah di mana bang? Dulu kuliah di unsia Banda Aceh Jurusan pendidikan bimbingan konseling Jadi guru BP harusnya Iya jadi guru BP Terus kan kalo aku abang ya Pertama kali kenal sama abang itu kan Di salah satu kantor travel ya Di rantup rapat kan Itu waktu itu bang Ramat sebagai senior tuh Aku baru masuk tuh Baru masih anak-anak bawang tuh Jadi Si junior Si junior ya Nah Terus kan gak lama bang ya Berapa lama bang si itu bang? Setelah aku masuk 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 kemarin itu bulan berapa? Bulan 2 atau bulan 3 gitu lah Bulan 3 Aku baru masuk Abang ada sekitar 5 bulan lah Aku mulai kerja di travel itu Dari bulan Oktober 2017 Oktober 2017 Sampai April 2018 lah Kurang lebihnya 5 bulan Ya si itu kan cabut Terus ya banyak lah cerita-cerita Gimana-gimana itu gak usah diceritain Terus kan cabut tuh Cabut kemana bang? Itu Bulan 4 nya cabut Kemudian bulan 5 nya Abang pergi umroh Bulan 5 pergi umroh dengan? Ya Dengan mama abang Di travel itu juga? Di travel itu juga Ok Jadi Harusnya yang berangkat tuh ayah abang Cuma karena menjelang keberangkatannya dia Sakit Dan gak diizinkan oleh dokter untuk pergi Akhirnya digantikan oleh abang Jadi selama sebulan itu dari Mei ke Juni Tapi berangkatnya Puasa keempat Ke Tanah Suci Balik dari Tanah Suci itu sekitar Raya kelima lah Flora Maden berarti? Ya Flora Maden Sebulan lah Sebulan lebih di Tanah Suci Ok Terus kan Ulang tuh Siap ulang dari umroh Kesibukannya? Kesibukannya Nganggur gak? Ya masih nganggur Nganggur ada sekitar Dua bulan lah Dua bulan Anggur dua bulan Terus? Abis nganggur dua bulan kerja? Abis nganggur dua bulan itu kerja Masuk kerja Di salah satu perusahaan Perkeburan kelapa sawit swasta Di daerah Labuan Batu Selatan Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi kan ku dengar abang CPNS tuh Dan Jebol tuh PNS Kok bisa masih kerja disitu? Itu kemarin gini Jadi Mulai kerja di Perkebunan itu Tanggal 27 Agustus 2018 27 Agustus 2018 Di Perkebunan Jadi kan di bulan 10 nya Buka pendaftaran CPNS tuh Di bulan 9 atau bulan 10 Kayaknya bulan 10 lah Jadi Kami di kantor udah mulai kasak khusus gitu kan Karena umur Umur rata-rata masih memungkinkan semua Masih banyak yang muda lah gitu Umur berapa sekarang? Umur rata Ini sekarang jalan 28 CPNS Karir ya Karir ya Karir kemudian Kesempatan kita untuk eksplor diri kita Pengetahuan kita lebih meningkat lagi itu ada di CPNS Daripada di Perkebunan yang sekarang ini Seperti itu Jadi singkat cerita Di bulan 10 itu Kami ada di kantor itu 2 orang Dua orang yang nyoba Nah 2 orang yang nyoba Itu awalnya Kami gak Diem-diem aja daftarnya Gak ngasih-ngasih tau KTU nya Kaktor juga gak tau Awalnya gak tau Gak tau Terus Besoknya Malah Boss KTU kami itu nanya Kalian gak ikut daftar CPNS Malah dipotifasi ya sebenernya Ada sih pak Tapi nanti Tesnya di medel pak Oh iya udah gak apa-apa ikut aja Boleh izin pak Boleh Udah boleh ikut aja Berarti kan enak tuh bossnya Biasanya kan ada boss yang malah gak suka Gak suka anggotanya ini maju sebenernya Iya Jadinya yaudah Kami berdua daftar Alhamdulillah kami dua lulus Dua-duanya lulus Dua-duanya lulus Oke Yang satu di Pemkap Labusel Sedangkan Abang di Pemprobsu Di Pemprobs Sumatera Utara Di Pemprobs Sumatera Utara Nah di Pemprobs Sumatera Utara Iya Untuk guru SMA Kalo Kak Anapan tadi kan guru SMP Kalo guru SMP sama SD Itu SK nya dari Bupati Kalo SMA itu khusus dari Langsung di Dorm Oke Nah aku kan juga udah pernah nih bang Ikut-ikut CPNS Hancang gak pernah lulus Walaupun dipanggil juga Aku gak pernah ikut lagi gitu Karena bagiku ribet Nah bagi abang sendiri ribet gak kira-kira bang? Sebenernya ribetnya itu Agak ribet Tidak terlalu ribet ya Cuma ada ribet-ribetnya Ribet-ribetnya itu yang pertama Karena Bapak kita Ngampload berkas Ini kan semua Mainnya online Jadi kan Harus scan injajah Kemudian scan translate nilai Iya bener Scan surat lamaran dan segala macemnya Itu lah sebenernya yang agak ribet gitu Apalagi khusus di Surat lamaran itu Gak boleh ada t-pack satu huruf Iya bener bener Jadi disitu kita yang betul-betul teliti Eh surat lamaran pake tulis tangan? Iya Harus tulis tangan Aku gak pernah tulis tangan loh dulu Jadi? Pake komputer Pake komputer Karena aku tau tulisanku gak terbaca Tapi kok terus dipanggil ya? Terus dipanggil ya Sebenernya Ya itu mungkin peraturannya beda-beda Tapi secara umum Oh bang mas umum dari jalur S1 ya Iya Tapi secara umum memang Rata-rata surat lamaran itu Harus tulis tangan Dan harus rapi dan terbaca lah Berarti sulitnya itu waktu kita Untuk upload berkas ya Ya Selebihnya gak ada bang Selebihnya gak ada Paling hanya tinggal berangkat-berangkatnya aja Ya Mungkin kalo aku bang ya Mandangnya kalo untuk Kesulitan upload berkas tuh Karena begitu banyaknya orang yang Akses website mungkin ya Karena kan begitu kita klik upload Gak terupload gitu paling gak gitu ya Ya Disitunya sebenernya yang Buat orang itu Agak repudensi Ya sih memang pemerintah Kadang kurang siap sih Atau mungkin karena Dibilang gak siap juga Harusnya Harusnya siap 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 Ya Dari tahun ke tahun kan itu-itu aja Problematika Yang upload berkas susah Info kurang jelas Kan gitu kan Itu tetap ya Itu tetap ada Itu tetap ada Dari tahun ke tahun gitu lah kan Terus bang Karena Abang kan tinggal di Kampung Pajak Oh ya Ya Oh waktu Waktu Apanya itu Apakah abang udah kerja di kebon tadi Abang udah tinggal di Oh disana ya Oh ya Jadi berarti kan CPNS kan uji ke Medan Kemedan ya Di mana bang Di daerah ini Gedung Makodam 1 Bukit Barisan Di lapangan kompi itu ya Bukan bukan lapangan kompi Bukan bukan lapangan kompi Dia arah mau ke Binjai Jalannya jalan Pokoknya gedung Makodam 2 Bukit Barisan gitu Bukan di fasilitas tentara itu ya Bukan ya Iya iya Disitulah Di gedung itu Oh berarti kan sama aja sama Kalau yang SMK ya Karena aku pernah nyoba juga waktu itu kesitu Nah Itu kan bang butuh biaya Dan butuh waktu Ya Berapa kali kira-kira bang ke Medan Ada tiga kali lah Hanya tiga kali Tiga kali Yang pertama itu Ujian tahap pertama Verifikasi berkas nggak ada ke Medan bang Verifikasi nggak Itu via online semua Oh yang satu nggak ada ya Sekarang setahu aku SMK ada loh bang Ya SMK yang kemarin tuh Ya online juga tuh Ya dan SMK kan ngambil nomor Apa kan ke Medan Ke Medan juga ya Ambil nomor ujian S1 nggak ya Enggak Oh S1 berarti langsung di print S1 gitu udah kita upload atau segala macem Langsung otomatis keluar kartu ujian kita Oh Langsung kita print Ada tangan itulah Berarti anda kalau mau ujiannya gampang CPNS S1 dulu Karena kalau SMK gembel bolak-balik loh ke Medan Iya 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 Berarti tiga kali ke Medan Waktu Ujian pertama Ujian pertama ya Itu kan seleksi kompetisi dasar Hal pertama Itu ngapain itu bang SKD itu Dia ada di tes tiga rumpun pengetahuan kita lah bisa bilang Apa itu Yang pertama tes soal kebangsaan Kira-kira pertanyaannya Ada 100 soal 100 soal Iya ada 100 soal Ada 100 soal Itu di satu bidang doang itu tes Iya Di SKD itu Oh Jadi 100 soal ini terbagi jadi tiga jenis soal Oh gitu Ada soal tentang tes uwasan kebangsaan Contoh soalnya apa? Contoh soalnya tentang UD Tentang nama-nama menteri Kalau saya tidak tahu dong sudah pasti tidak lulus begitu 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 lah Terus yang kedua? Kemudian yang kedua tes intelijensi umum Apa itu? Ini tentang matematika Itu lagi Aduh Disitu kemarin abang bismillah aja lah Bisa dikatakan gitu Bitu Kemudian yang terakhir tes TKP namanya Tes karakteristik pribadi Berarti logika biasa ya? Ya bisa dibilang gitu TKP ini lebih ke Supotes biasanya Ya Tentang sikap kita di kerjaan nanti gitu Iya menikmati Karena di soal-soalnya itu contohnya kayak gini Di tempat kantor anda Itu ada pihak yang ingin menyuap anda Kira-kira bagaimana sikap anda gitu Kan banyak itu pilihannya Otomatis kita pilih sikap yang baik Bisa dikatakan di tes TKP ini kita jadi orang munafik gitu Tapi kalau aku bang ya Seandainya aku jadi pengujinya atau Untuk yang memberikan nilai itu Kalau ada yang jawabnya kira-kira terlalu baik Iya Itu kan berarti pilihnya ada baik Sedang-sedang aja atau buruk Iya Kalau aku lebih bagus Ngasih pointing itu sama yang sedang-sedang aja Karena gak bisa munafik kalau aku Ya Karena kalau dibilang terlalu baik Ah bullshit lah kalau orang terlalu baik Itu jawaban bangsa Apa itu jawaban misalnya Enggak saya tidak akan terima Dan saya akan Ah gak ada itu Gak ada Buktinya masih banyak itu yang ketangkap KPK Gak ada itu Nah setelah SKD Nah setelah SKD itu Pulang dong Ya itu kan ada 100 soal Hmm 100 soal Itu waktunya bayangin Cuma 90 menit Satu jam setengah Ya Mengerjakan 100 soal Berarti 100 soal Tidak sampai 1 menit Dan memang gak Bukan karena kemampuan kita sebenarnya Ya itu ya Nah itu Ketelitian kita lah Sebenarnya Bukan disitu bukan ditengok cerdas Atau bodohnya kita Enggak Itu skip aja dulu Lewatkan Lanjut ke soal yang lain Kalo panjang soalnya ya Ya Seperti ini Nah Itu bang ada gak sistem penilaiannya Tau gak orang abang Kalo misalnya kan dulu Kalo waktu aku mau masuk ke STT telekom di Bandung Ya Itu misalnya kita jawab benar poin 2 Ya Gak jawab Nilainya tetap 1 Hmm Gak jawab nilainya 0 Salah menjawab Minus 1 Gitu juga Enggak disini gak ada Jadi salah jawab pun biasanya Salah 0 Salah 0 Salah gak ada nilai Tapi kalo bener kali 5 Bener kali 5 Ya Berarti gak ada resiko pengurangan nilai ya Gak ada Makanya usahakan jawab aja semua Karena tau Karena tau salah Karena tau salah gak ada Gak ada pengurangan nilai ya Gak ada pengurangan nilai gitu Gak ada pengurangan nilai gitu Untungnya disitu sih ya Jadi kemarin itu Sebenernya Waktu ngeliat soal TU nya Hmm Abang udah angkat tangan TU tadi soal matematika ya Ya Karena itu penjumlahan akar pang Desimal Umbang koma itu betul-betul Hahaha Karena bang aku sampe sekarang Bagai kalo matematika Aku selalu nanya sama orang Satu tambah dua kali tiga Hmm Itu kan harusnya dikali dulu Ya Baru ditambah Nah orang seringnya ditambah dulu Satu tambah dua Tiga Tiga kali tiga Sembilan Itu kan tujuh Dua kali tiga Tambah satu Itu apalagi kalo disuruh Pake akar-akar Aku sendiri gak pasti bingung Hahaha Akar-akar Kemudian logaritma Apa segala macem Pokoknya udah angkat tangan Jadi bisa dikatakan kemarin itu DITIU abang angkat tangan Tapi di TKP sama di TWK Abang betul-betul kerjain dengan serius Dan belajar memang Belajar betul Berarti sebelum ujian Belajar betul Ya Dan itu belajarnya dia YouTube Gak belajar dari buka soal Nantut-nantut Enggak Banyak dari YouTube YouTube kan banyak tuh YouTuber-Youtuber yang Buat tutorial Trik-trik Ngerjakan ya sekadar Kita yang perlu trik Sebenarnya Nah triknya? Hapalan gak Sebenarnya Kalo triknya itu Tadi Aku ambil Sertifikasi profesi ku di komputer Soal yang susah Malah ku kerjain duluan Oh gitu ya? Iya Karena kalo aku soal yang gampang Anak nanti kan bisa ku jawab Atau soal yang gampang ini Misalnya dari 90 menit Kasih setengah jam aja beres Kalo soal yang sulit Kasih satu jam Aku ya? Oh iya Tapi kalo memang dapet trik kayak gitu Boleh sih teman-teman coba Atau boleh teman-teman coba sistem ku Yang soal gampang nanti dikerjain Karena kan kalo dari dulu kan orang selalu bilang Kerjain yang gampang dulu Yang sulit nanti Kalo yang sulit kita kasih 30 menit Spend time cuma 30 menit Rasaku gak make sense sih Aku ya? Nah kalo yang gampang dikasih satu jam Itu kan aneh juga Cepain yang gampang dikerjain lama Tapi mungkin Teori abang Dan berhasil kok jadi PNS Nah Dan triknya lagi gini Usahakan cepat jawabnya Dan sisakan waktu untuk mengecek Yang udah kita jawab Itu kan semua kita udah-udah pake laptop Jadi Disediain memang Iya disediain Jadi ibaratnya di sudut kanan atas itu Ada Soal-soal yang udah kita jawab Dia kolomnya berubah jadi hijau Jadi mau main Soal yang bersatu kita jawab dia jadi hijau Jadi kita bisa nengok Kita berpacu semua waktu Waktunya pun jalan terus Jadi kita berpacu semua waktu Jadi kenapa Sisakan waktu Karena bisa jadi Karena kita terkesah-kesah dijawabnya Kita bisa ubah lagi gitu Sebelum kita klik selesai Kita masih bisa kita ubah Tapi kalo udah kita klik selesai Di tombol selesai itu Selesai lah memang ya Tinggal nunggu nasib lah ya Ya Jadi itu Mantapnya Mantapnya dari tes CPNS ini Disitu kita klik selesai Keluar langsung nilai kita Iya iya memang Sama seperti waktu aku dulu Sertifikasi itu begitu Aku dulu sertifikasi itu bang Untuk keluar BNSP itu 400 soal waktunya kira-kira 4 jam gak sampai gitu 4 jam Tapi memang kan profesiku gitu Oh iya Jadi memang udah ini Iya Jadi kan gak Gak memberatkan kita Kalau ini kan udah 90 menit Soalnya 100 Bukan bidang kita lagi Makanya Namanya SKD kan Seles Komunis dasar Yang dasar-dasar dulu lah Yang di India Tapi kayaknya itu bukan dasar Itu memberatkan kita itu bukan dasar loh Ya tentunya kayak tes wawasan kebangsaan Seenggaknya kita kan sebagai warga negara Warga negara Warga negara Indonesia Kan harus tau lah Kepulauan dimana aja Ibu kota ini Suku ini Ini Tapi pengen dasar lah Gak sebenernya gak sosial juga gitu Nah teliti Kucinya teliti Setelah SKD Terus Selesain lah munculan nilai Iya Berapa waktu itu nilai bang ingat bang 317 317 itu Sebenarnya Dari berapa harusnya Kalau point full Point fullnya itu 300 Lah kok bisa lebih Nah Jadi gini Jadi di SKD ini Dia gak nengok akumulasi nilai Dia gak nengok akumulasi nilai Tapi dia Ditengok dari Tercapai gaknya passing grade Dari masing-masing Soal tadi ini Apa itu passing grade? Gimana yang jelasinnya? Hmm Passing grade ini bisa dikatakan Ambang batas Ambang batas dari Kita Harus benar dalam menjawab soal itu Oh gitu Seperti itulah Jadi Waktu abang Memang secara nilai Abang 317 Hmm Tapi di TKP Abang jatuhnya disitu Kenanya di TKP Harusnya TKP itu Point maksimalnya Adalah 80 Kalau abang gak salah ya Itu abang jatuhnya jadi 75 Sebenarnya yang lain abang lewat Oh Secara akumulasi abang 317 lewat Tapi secara agregat secara Sampai dia gak lewat Berarti kan Berarti kan Sudah lemas sebenarnya Kita udah tau gak lewat ya Udah lah Gak usah berharap lagi Berarti kan sebenarnya bang Dapat pun point keseluruhan itu lebih Tapi point dari tiap kategori itu diperhatikan juga ya 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 Itu ribet ya Itu ribet ya Ribet sekali So much later that the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new one Sampai mana tadi ya Hahaha Sampai SKD kayaknya ya Oh iya ya Sampai SKD Setelah SKD Berarti selesai tuh Ya selesai Pulang Pulang Kan ketahuan tuh tadi nilainya 317 pulang Kan udah tau nih Oh gak lewat udahlah Degagal udahlah Hampir udah bisa dibilang gak mengharapkan lagi Cepain dari sini pulang Sampainya di tempat kerja mulailah kerja lagi Kan ngeliat-ngeliat juga perkembangan tentang CPNS ini Ternyata Timbul harapan lagi Dari Timbul harapannya gini Untuk CPNS 2018 Itu kan kuotanya yang diterima seluruh Indonesia Itu ada 238 ribu orang lah 238 ribu Ya Bokil Jadi rupanya Yang lolos SKD Itu gak sampai 100 ribu orang Oh jadi disitu harapannya ya Ya disini Oh Terakhir kan Jadi pemerintah bingung lah ini Ini gak mungkin Digagalkan ini Harus 200 Karena kan mesti nyari 100 ribu Lebih lagi kan Harus 238 ribu orang Kalau dibawah Sekitar 98 ribu lah yang lolos betul-betul SKD tadi Jadi bingung lah pemerintah kan Kayak mana caranya Terakhir Pemerintah berembuk lah Berembuk Menpan RB Berembuk lah Nyari solusi Kayak mana ini Nutup Kekosongan Sekitar 100 ribuan orang lebih tadi Jadi terakhir Tidak ada satu solusi Nilai SKD Yang awalnya tadi 300 Diturunkan Jadi 255 Oke 255 Jadi siapapun yang nilainya minimal 255 Ya lewat Apalagi yang di atas Dan berarti kan nilai dari passing grade tadi juga berubah dong Ya berubah Minimalnya dari yang 75 tadi berubah dong Ya berubah Pokoknya Akumulasinya 255 Minimal Apakah jelas Lewat kan Ya benar 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 Ya terakhir Ya memang lewat 317 Tapi bisa aja saingnya nanti lebih tinggi lagi Nah disitu galau Galau Sampai Kemudian Setiap SKD kan ada pengumuman Lanjut ke tahap SKB SKB itu seleksi kompetisi bidang Jadi Bidang-bidang sesuai jurusan yang kita kuliah Itu di ujiankan Tahap keduanya Jadi mamanya yang kedokteran ya Soalnya kedokteran Oh gitu Yang guru ya guru Atau yang hukum ya hukum Walaupun Tujuan CPNS itu sama Sama Oh gitu Tapi nanti soalnya berbeda ya Berbeda Dia sesuai jurusan Jadi Kompeti SKB keluar Abang T lawan nama abang usia itu Lewat bu Lewat Lewat ke Di lembar keberapa itu biasanya itu Kemarin jumpa Itu di nomor Sekitar nomor 2 2 ribuan Oh gak salah Tapi nyarinya pake kontrol F dong Pake fine kan Ya Kirain nyarinya manual kan Kau kirainnya manual Ya bagian guru BK TWAI semua Karena Dapet asitu satu orang Nah Disitu kan Ditaruh nilai kita ada Ditaruh nilai kita ada SKD itu TWK nya sekian Dapet DIU nya sekian Baru TKP nya sekian Jumlahnya sekian Saya ingat abang satu orang Yang sama Yang di sekolah Yang milih sekolah SMA IN1 Kualohulu ini Kualohulu itu nerima cuma satu berarti Berarti Tapi yang berkompetisi dua Dua Harusnya tiga Cuma Yang lain itu gak sampai 255 nilainya Oke Si saya ingat abang ini Nilainya 255 Eh 256 Iya 256 Satuan kali 256 Sementara abang 317 Jadi secara nilai SKD Udah unggul kali Kita kan udah bisa tengok Udah bisa kita mulai ngitung-ngitung Peluangnya Jadi di tahap SKB ini Peluangnya gini deh Si saingan abang ini Dia harus bisa menjawab 15 soal Lebih banyak dari abang Waktu di SKB Iya di SKB Jadi kalau banyak abang bisa menjawab 50 soal Dia kalau mau lewat Dia harus menjawab benar 65 Oke Nah Akhirnya masalah Barulah bisa dia yang naik Akhirnya Masalah ke tahap SKB SKB itu Desember ujiannya 10 Desember ya Abang ingat loh 10 Desember Ijin lagi dari kantor Berangkat lagi ke Medan Nah ongkos lagi Oh Itu berangkat kedua? Iya berangkat kedua Sampai sana Ujiannya juga sama 100 soal Cuma bedanya soalnya ini kan soal Bidang sekolah kita Kompetisi kita Kayak abang jurusan dibimbingan counseling Berarti itu tentang BK semua Itu soal tentang bimbingan counseling itu apa itu abang? Psikotes lah kebanyakan Dia banyak psikologi Tentang masalah anak di sekolah Kayak mana Cara-cara kita meng counseling orang itu Kayak mana 100 soal Dengan waktu juga sama 90 menit Tapi Aku bang ya Untuk masalah kejiwaan Berarti itu kan Saat-saatnya kejiwaan Susah gak kira-kira bang? Yang abang memang dari kuliah gitu Terus sampai ujian gitu Susah gak kira-kira? Untuk kejiwaan Ditaruh ke teori gitu loh Susah Ya ya Karena kan itu biasanya lebih ke praktek ya 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 Biar ke praktek Susah memang Karena Rata-rata Disitu banyak ditanya teori-teori para ahli Ahli-ahli itu sekolah kejaman lampau dulu lah Kayak Sigmund Freud Karjung apalah itu Makanya Disitu Kemarin itu sebelum tahap SKB Seperti biasa Kamu namanya di Youtube juga Hmm Trik-triknya SKB itu lah Akhirnya Singkat cerita Mulailah ujian SKB itu Jadi dari SKB ini Sudah siap Klik selesai ujian Nilai bang 280 Nilai dia Nilai dia 200 Waduh Dari Udah dia harus sebenarnya 15 Nilai lebih banyak Ini kalah kan Berarti kan Kalo dia 200 nilainya Dia cuma bisa jawab 40 soal kan 40 kali 5 kan 200 Sudah karena bang bisa jawab 56 Karena Udah lah Mungkin insya Allah ini aku yang menang Pasti galau lagi dong Galau nya kenapa? Bagi guru Ini khusus bagi guru Bagi guru itu Yang dia punya sertifikat pendidik Dia ujian tahap kedua Dia itu udah dianggap betul semua Dia punya Itulah yang gak tau Hahaha Itulah galau nya Sementara abang gak punya Apa gak punya Kalo mau punya dia punya Ya udah selesai Sertifikat pendidik itu dapet dari? Dapet dari 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 Kementerian Pendidikan Oh berarti seperti yang dulu lah ya BNSP bisa jadi ya Ya Itulah seperti itulah Oh berarti ada keuntungannya tuh dapet BNSP ya Ya Jadi Serdik lah Serdik Kalau disingkatnya Dia apa gak tau ini? Si saingan ini punya gak ini? Terakhir kan Cari tau lah abang Nama dia kenapa sih itu Nama lengkap dia Abang Cari lo di Facebook Dapet Facebook ya emang? Dapet terduga satu orang mungkin dia ini Dia emang jurusan BK Dia ngajar juga di daerah konggulu sana Mungkin ini orang yang Banget lah Siapa namanya abang? Masih ingat bang? Masih ingat? Namanya itu Erni Rahayu Masari Perempuan? Waduh abang egois Gak mau ngalah sama perempuan Hahaha Jadi terakhir kan dong Kemudian Abang Cari Dapet Terduga dia ini ya Terduga dia Abang Ed Rambutan Itu pada masing Hahaha Abang saya ladihin bong Ini kan untuk memastikan ya Biar gak galuh-galuh Abang tanya Assalamualaikum Mbak Saya mau nanya Ini betul gak Mbak Erni Rahayu Masari Bu Dengan nomor ujian sekian Hahaha Telak ya lalu Dengan nomor ujian Dan yang kamperin umumnya Gak dibalas dong Cuma dibaca? Dibaca pun gak Oh dibaca Tentang tadi apain lah itu Dihapus atau apa gitu Bayangin dari 10 Desember Sampai ke 12 Januari 12 Januari baru keluar pengumuman akhirnya Abang lulus Lulus Januari Dia gak berjalan Dia gak lulus Baru dibalas dia dong Hahaha Bisa jadi mungkin Karena itu kan Biasanya kan begini bang Udah di confirm emang tapi Udah ada confirm Iya udah Tapi kemungkinan Kemungkinan nih ya Biasanya kalo Kita inbox duluan Itu pesan masuk ke filter Nah filter ini jarang dibuka orang Termasuk aku Aku pernah ada yang inbox aku tahun 2014 Baru kubaca 2018 Empat tahun bahkan itu baru kubaca Mungkin gitu sih Nah dia balasnya apa tuh Dia balasnya Langsung dibalas Iya pak Saya yang Nomor ujit sekian-sekian Selamat ya pak Dan lulus Dia juga tau Jadi mungkin dia mikirnya Biar galong lah ini gak usah aku balas Tapi dia bilangnya Dia gak punya sterling selesai kan Abang gak galok lagi Oh udahlah Ya tapi memang itu sih rencana Tuhan Ya biar abang galau Hahaha Jadi dong 12 Januari Kehubungan akhir Abang nomor 42 Nomor 42 Nomor 42 apa Nomor 42 Nomor 42 Itu kan total Guru BK Yang diterima Seprovinsi Sumatera Utara Ada 147 orang 147 Jadi nilai akhirnya kan ada Nilai akhirnya kan nilai SKD Digabungkan nilai SKB Abang peringkatkan abang itu peringkat 8 Hmm Padahal persiapan ala kadarnya aja Oke Peringkat 8 Sepuluh besar Se Sumatera Utara Sambil kerja Cuma modal Youtube Memang Ya itu rejeki lah Hmm Itu memang asli bukan Bukan karena kemampuan apa enggak Tapi karena kemauan Mawa aja dulu Dan rejeki memang ya Peringkat 8 lagi Oke Dari situlah Akhirnya tanggal Tanggal 15 nya Abang mulai nyusun berkas 15 Januari 2019 Ya Iya 15 15 19 5 hari itu abang minta izin Dari kantor Karena ngurus berkas kan Banyak yang diminta Surat Kesehatan Surat Namja Yang asli lagi malah kan Numpuk Resultnya itu rame kali orang Iya Rame kali orang Berarti banyak kan Orang dari Labun Batu ini Yang memang jebol ya Banyak Bahkan waktu ngurus SKCK Hmm SKCK tuh lah Karena banyak muda muda itu Pada nanya Bang pemberkasan ya Oh iya Lulus dimana disini-sini Akhirnya Pemprovsu Yang tukar WA lah Bang nanti kalau ada info Kabar-kabar ini Ada Ada kira-kira yang mau nyantol gak Itu Kepada itu gak Gak termita pula Oh enggak ya Tapi kan Seru tuh sama-sama PNS Ya Nah terus Berarti kemedan ketiga kali Untuk verifikasi berkas Ya kasih berkas itu Berarti Jadi Tahapannya tuh Verifikasi berkas itu Untuk SMK ribet bang SMK itu Saya tahu tuh dua kali Dua kali ya Karena pertama itu Verifikasi berkas untuk Ngambil nomor ujian Nanti setelah di ujung Setelah SKB itu Verifikasi berkas ulang Gak tahu untuk Apa tuh SMK itu Kayak kalau S1 Berarti lebih Tertata ya Karena verifikasi berkas itu Terakhir Karena kan sebenarnya gak penting Justru pentingnya Verifikasi berkas itu Terakhir Memastikan bahwasanya Dia memang benar-benar itu Berkasnya gitu kan Kayak mamanya patut kopi hija aja lah Yang di leges Transkrip nilai Akte kelahiran Surat kakak keluarga Banyak lah Segala macam Surat pernyataan lah Pernyataan tidak mengajukan pindah Dan lain-lain Tidak mengajukan pindah Waktu udah jadi PNS Ya Berarti gak boleh pindah-pindah gitu Gak boleh Selama Selama 10 tahun Jadi bang Di Palu hudu ini Nunggu 10 tahun dulu Baru Baru boleh lah Mengajukan pindah gitu Atau pertama pindah ke sini Kayak sama entrance Umur sekarang 28 Berarti nanti umur 38 Baru ada kepikiran Aduh boleh pindah nih gitu Baru boleh mikir gitu Kalau tetap ngotot Pengen pindah Yang ngundurkan diri Kalau belum 10 tahun tadi Harus ngundurkan diri Ya Kalau tetap ngotot Pengen pindah ya Gitu lah Berarti pilihannya Tahan 10 tahun Atau berhenti sekalian Ya Di situ lah Jadi Itu Proses pengumpulan berkas Karena kami Seprovinsi Sumatera Utara ini Ada 1028 orang Untuk semua Aturan 1032 Aturan 1032 Empat orang ngundurkan diri Ngundurkan diri? Karena ditempatkan di nias Oh iya Dipindahkan mereka Iya 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 Dipindahkan Karena memang Guru Banyak diminta di nias sana Iya 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 Jadi Ada 1028 orang Sekarang Sebulan kami dikasih waktu Untuk Ngantar berkas ke Medan Karena kan daerahnya banyak Cuma orang-orang Medan aja Iya Dari tanggal 14 Januari Sampai 15 Februari Cuma abang Lebih baik cepet ya Dari banyak pikiran 18 Februari Abang udah ke Medan Serahkan Dapat Tanda terima Udah dicek Abang pulang lagi Kerja sampai sekarang Sekarang lagi nunggu SK Berarti ini masih diproses Tinggal nunggu SK aja Ya Kira-kira kapan keluar Mungkin setelah Kebaran Kalau sekarang udah gak mungkin lagi Iya Kalau sekarang pun mulai nanti dinas Otomatis Pemprov ya harus ngasih THR Oh iya Terus Abang lagi Abang Abang Tapi bang dari semua itu tadi Proses-proses itu Ini kan selalu banyak Put-input Calo nih Iya Nah Pernah nggak bang ading nawar Alhamdulillah nggak ada Nggak ada yang nawar Nggak ada yang pernah deket Nggak ada Dari tahap pertama sampai habis Nggak ada Nggak ada berarti ya Karena memang ini betul-betul transparan Betul-betul bersih Karena betul-betul kita berkompetisi sama diri kita sendiri Nggak ada sama sekali calo itu apa-apa Berarti nggak ada memang ya Nggak ada Sama sekali nggak ada Jadi murni kalau ditanya-tanya Berapa biaya habis ya Biaya ungkos ke Medan Kemudian biaya ngurus-ngurus surat tadi Ya Kisaran 1 juta lebih lah Setelah tahun lulus Nah Berarti terakhir bang Untuk pesan-pesan deh bang Pesan-pesan Untuk orangnya Karena kan 2019 tau aku ada CPNS juga nanti Nggak tahu di mana itu CPNS Pesan-pesan ya bang Untuk junior junior ini Nah judul-judul ini Mulai dari sekarang Berkas-berkas kalian itu Mulai lah disusun Iya karena gini bang ya Kalau untuk berkas paling ribet Karena aku waktu itu Terkendala di KTP Akte lahirku dengan ijazaku itu Beda Tanggal 21 KTPK 22 Nah ya itu nanti Itu bisa jadi masalah nggak Bisa Bisa jadi nggak lulus malah ya Bisa Itulah makanya perlu Junior-juniornya sekarang ini Untuk betul prepare diri Menyiapkan segala hal teknis tadi itu Dengan sebaik-baiknya Berarti Berarti walaupun kita SKD SKD Di depan mata Walaupun memang secara Secara pengumuman Dan lulus Hanya karena belum nampak SK Dan Karena SK itu sesuatu yang berharga Bisa dijaminkan Hahaha Betul That's right Itu surat paling berharga itu Hahaha Ibaratnya nanti kita nggak udah punya SK Kita datang ke rumah calon mertu Hahaha Ternyata tujunya kesitu Hahaha Ini dong Jadi kita ngasih om calon mertu Kamu punya apa mau nikah anak saya Bentar om Kita buka itu Tas Ini om Saya punya SK PNS Oke segerakan Seperti itulah Tidak perlu mahar banyak-banyak Yang penting Gaji seumur hidup itu Untuk anakku Hahaha Nah berarti selain berkas Siapkan berkas Siapkan berkas Kemudian Cek lagi kesesuaian Nama Antara KTP Sama IJAJA Nama juga bermasalah Satu huruf pun Lain Kok bisa urus lu dari sekarang Oh gitu ya Nah Kemudian Berkas-berkas seperti IJAJA Traskit Nilai Scan lah Hmm Karena memang itu nanti pas pada saat mendadak itu ribet Belum lagi nanti pada saat mengupload website Ngedet Overlook Segala macem Dan Saran kalau untuk buka Websitenya kan ini padat Seringnya padat Iya Bahkan malem pun seringnya ini juga Iya Karena kan sebenernya gitu Sama seperti kalau kita ke kantor Negara selalu mikir Ah Senen rame nih Bagus Jumat Jumat sepi Ternyata Jumat malah rame Iya Karena semua mindsetnya begitu Senen malah sepi Iya Nah begitu juga kan pada saat misalnya kita mikir malam sepi nih Iya semua orang berpikir malam sepi Ternyata malam rame gitu Pastikan kuota internetnya kuat lah Karena memang Iya betul Berkas itu Cepet-cepet Nanti loadingnya lama Hal-hal teknis inilah dong Yang Bisa itu membuat orang itu gak lolos Bukan karena dia IPK-nya tinggi Pinter Lama kuliahnya Dulusnya cepat Itu gak mau pengaruh Teknis tadi inilah gitu Ya seperti itulah Berarti itu tadi bang ya Saran pesan-pesan untuk Junior-junior kita yang nanti CPNS 2019 2019 2019 Akan dibuka Oke Jadi Makasih bang Oke Udah bincang-bincang tentang PNS Oke Sekian dulu Assalamualaikum Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sunan Studio